Intro Ini adalah format 433 yang digunakan oleh Paul Buster Untuk laga di malam hari ini Iya Ardi Idrus bermain posisi sebelah kanan Walaupun ada Hernando sebagai penjaga gawang Kadek, kemudian juga disana ada Slavku Dan kita lihat bagaimana line up dari Barito Putra Dengan formasi 433 yang ditampilkan oleh Kurs Raman Darmawan Iya, masih tetap Satriatama ya Jadikan pilihan utama ya Kemudian ada Dava bermain sebelah kanan Ada Ceku Ya, dan inilah dia pemirsa kickoff babak pertama Persebaya Surabaya berharap dengan Barito Putra Dan dilikan hati Oh Luar biasa Berikan semangat Sebuah kesalahan fatal di lini pertahanan dari Parsebaya Surabaya Tidak perlu lama bagi Morelato untuk langsung memanfaatkannya dan membuat skor Berubah menjadi 1-0 untuk mungkin menjadi goal tercepat di musim ini Berudu Dan kali ini kita akan melu di dalam kotak penalti pemirsa Persebaya mencoba mendekat Rasid Datang juga bagi Persebaya Surabaya Menggelegar Muhammad Rasid dengan tegangan geledet dari jalan jauh Di Suwanto Masih ada kesempatan namun kita lihat bagaimana Wasid Asepi Andi sudah meniupkan pelui tanda berakhirnya Laga di Stadion Gelora Bungtomo Pemirsa Di mana kita melihat drama itu terjadi benar-benar di ujung laga Ketika muncul nama Muhammad Rasid dan menjadi pembeda Mas Brie Betul terlihat ya bagaimana dominasi Bagaimana dengan keunggulan jumlah pemain Bisa dimanfaatkan dengan baik Bagaimana dengan keunggulan jumlah pemain